Bagaimana sih caranya mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan? Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar The Law of Attraction dan juga Spirituality. Yang pertama, kita harus tahu betul apa yang kita mau. Seperti kita mau kerja apa, terus alasannya apa. Kalau alasannya selain cinta dan juga gairah atau desire, pek bom, harus diganti pekerjaan tersebut. Karena apapun itu pekerjaannya, kalau tidak dilandasi dengan perasaan cinta dan juga desire atau gairah, yang ada tidak akan sukses ya. Jadi kita akan menurun, terus lama-lama jadi males-malesan dan tidak akan berkembang. Kemudian kalau kita melakukan atau memilih pekerjaan hanya karena bayarannya gede atau uang, di dalam lubuk hati kecil kita yang paling dalam, itu rasanya seperti kita berhianat terhadap diri sendiri atau tidak menghargai diri kita sendiri. Setelah kita tahu betul apa yang kita mau dan juga alasannya, selanjutnya kita tulis apa kualitas yang kita miliki di kertas atau di jurnal. Karena ini penting banget ya. Buat teman-teman yang tidak tahu kira-kira kualitasku apa ya. Contoh ya, ini contoh yang aku tulis di dalam jurnalku. Yang pertama aku tulis adalah tahu betul apa yang aku mau dan juga alasannya. Jadi ternyata sifat tersebut atau karakteristik tersebut sangat dihargai oleh para pembisnis atau pemilik perusahaan. Jadi orang yang tahu apa yang mereka mau dan juga alasannya mereka itu punya value atau kualitas. Begitu cara mereka berpikir. Selanjutnya adalah profesionalisme seperti berbicara dengan baik, tenang, berpakaian rapi, datang selalu tepat waktu atau bahkan lebih awal dan lain-lain. Bisa diandalkan dan dipercaya serta tanggung jawab, kemudian punya kemampuan untuk teamwork, kemudian kreativitas, murah hati, dan lain-lain. Pokoknya banyak ya, itu contoh aja yang aku miliki, yang aku tulis. Kemudian selanjutnya kita cocokkan dengan apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya kita mau jadi manager, nah di situ dia yang diminta apa saja syarat-syaratnya. Kalau ada yang perlu di upgrade, itu next ya. Yang tidak dimiliki itu kita upgrade, kalau bisa dilebihkan 2 skill lagi. Jadi kalau misalnya kita ada kurangnya 2 skill, ya kita belajarnya 4 skill. Begitu ya. Nah dari sana bisa dengan cara belajar dari buku atau online course, aku termasuknya orang yang junkie atau suka baca buku. Setiap tahunnya aku baca buku kurang lebih 35 buku. Menurutku masih kurang, jadi targetku itu sekitar 50-an ya. Aku nggak tahu teman-teman biasanya baca buku berapa setahunya. Tulis di komen ya, penasaran. Pengen tahu aja. Nah selain dari online kursus atau buku, teman-teman bisa juga belajar dari YouTube atau podcast. Aku sendiri, aku lebih memilih belajar langsung ke kayak seminar atau dari online kursus atau buku. Untuk YouTube biasanya aku cuma nonton sekitar masak-masakan aja. Nah sekarang nih, setelah itu basicnya ya, dasarnya apa yang kita miliki untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang levelnya bagus, yang bayarannya bagus, yang sesuai dengan keinginan kita, yang sesuai dengan keahlian kita. Pokoknya itu basic, dasar-dasar banget. Selanjutnya adalah the magic part atau the law of attraction part. Yang pertama, ketika kita menulis resume atau CV atau surat lamaran, baik itu secara email atau di print, terus dikasih ke orangnya, di tanda tangan kayak gitu lah ya. Kita sadar betul bahwa kita berada di vibrasi yang cukup tinggi. Jadi, check feeling, check pikiran. Kalau misalnya kita punya perasaan bete, kesel atau nggak seneng gitu karena masalah yang lain sih, nggak ada hubungannya sama pekerjaan, stop, jangan lakukan itu. Pergi mandi. Kita kan terbuat dari air nih, sekitar 60 persen. Jadi, mandi air aja tanpa menggunakan sabun atau sampo, itu seperti memurnikan diri kita sendiri. Jadi, misalnya ya kayak gini, kalau kita punya hutang banyak, ini contoh aja ya, ketika kita mandi berjam-jam gitu ya, nggak berjam-jam juga sih, mungkin sekitar 30 menitan lah ya. Ketika air itu mengalir, itu menetralisir energi negatif yang ada di pikiran kita. Karena semuanya itu ketakutan, kekhawatiran, was-was, anxiety, dan lain-lain. Kan itu kita sendiri yang bikin dari pikiran kita. Nah, air itu membantu menetralisirkannya atau menghilangkan pikiran itu. Jadi, hutangnya belum lunas, tapi ketika kita keluar dari kamar mandi, itu rasanya seperti nggak punya hutang lagi. Intinya kayak gitu, itu betapa bagusnya kualitas air dalam memurnikan energi kita untuk biar vibrasinya naik ke atas ya. Atau mungkin kalau kayak disini ini, kita lagi banyak angin ya. Kita bisa juga menggunakan mandi angin, istilahnya kayak gitu. Jadi, kita membuat angin, menetralisir energi kita. Selanjutnya, kita melakukan loa ritual. Nah, ritualnya loa itu apa saja? Banyak sekali. Misalnya, kalau kita mau pakai mantra plus scripting, mungkin nanti mantranya DJ, dream job. Terus scriptingnya, teman-teman sudah tahu kan, aku udah bikin banyak sekali contoh gimana sih caranya scripting. Atau bisa juga menggunakan mantra dengan air. Aku ada videonya juga. Atau bisa juga menggunakan afirmasi, atau imajinasi, atau juga visualisasi, dan lain-lain. Intinya, semua ritualnya loa, apapun itu, pilih salah satu saja ya, yang menurut teman-teman paling gampang, paling enak dilakukan setiap hari, yang sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini. Lakukan itu. Yang nomor tiga ini bisa skip, alias skippable. Biasanya, aku akan datang ke tempat yang aku tuju, atau perusahaan yang aku inginkan itu. Dengan tujuan, aku pengen tahu tempatnya kayak apa, suasananya seperti apa, suaranya, baunya, orang-orang di sekitar sana seperti apa, ruangannya kayak apa, dan lain-lain. Dengan tujuan, aku mengambil semua data-data itu, dari bau, suasana, suara ya, mata yang aku lihat, suhunya kayak apa ya, panca indera kita. kemudian akan aku gunakan untuk berimajinasi sebelum tidur. Dari semua loa yang aku ajarkan di sini, imajinasi sebelum tidur itu sudah menjadi bagian dari kehidupanku. Bahkan aku udah ajarkan ke anak-anakku ya, anakku tuh masih kecil-kecil, 4 sama 5 tahun, setiap kali sebelum tidur, aku selalu ngajarin mereka untuk bermimpi apapun yang mereka inginkan, yang terjadi di keesokan harinya, dari mulai mainan lah, atau mau jalan-jalan kemana, pergi kemanapun, terserah unlimited, itu yang aku kasih tau ke mereka. Kamu bayangin aja apa yang kamu mau di dalam tidurmu itu. Dan biasanya terjadi loh, dari mulai sepeda, aku gak pernah beliin mereka sepeda, tapi mereka selalu dapetin apa yang mereka inginkan. Sepeda ada aja yang kasih ke kita, kirimin, baik itu saudara, teman, orang yang gak dikenal. It's really working. Kalau teman-teman skip yang nomor 3 tadi, yang nomor 4 ini gak boleh di skip. Jadi setiap harinya teman-teman wajib meluangkan waktunya untuk membacakan mantra atau afirmasi sebanyak 108 kali. Mantranya seperti ini, misalnya pekerjaan yang diinginkan itu PNS, yaudah bilang aja aku PNS, aku PNS, aku PNS, aku PNS, aku PNS, 108 kali. Kalau pengen jadi sales ya, aku sales eksekutif, bla 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 perusahaannya ya. Aku sales eksekutif, bla bla bla. 108 kali. Jangan lupa dilengkapi perasaan bahwa kita adalah hal tersebut, fulfillment, perasaan hal itu sudah terjadi. Ketika kita melakukan wawancara, baik itu melalui zoom, online gitu, atau secara langsung, kembali lagi, cek vibrasi kita harus ada di vibrasi yang tinggi. Nah ini yang magicnya guys. Ketika kita ngobrol sama orang tersebut, entah itu bapak lah, ibu lah, mbak lah, atau adek, kirimkan perasaan dan kalimat I love you. Tapi perasaan dan kalimat I love you ini sama seperti perasaan sayang kita kepada orang tua kita, atau sayang kita kepada anak kita, buat teman-teman yang sudah punya anak ya. Kalau yang belum punya anak ya Sam. Pokoknya intinya perasaan sayang yang pulus. Karena apa? Ketika kita merasakan perasaan sayang terhadap orang tersebut, itu seperti kita itu kayak gak berharap apa-apa sama dia. Sedangkan kalau kita ngarep, berharap was-was kayak gitu, itu kan sama artinya, ke alam bawah sadar kita, atau ke universe juga bisa dibilang kayak gitu, mengatakan bahwa, aku gak memiliki apa yang aku inginkan. Makanya aku ngarep-ngarep, harap-harap cemas kayak gitu kan. Tapi kalau kita merasakan I love you, aku sayang sama kamu, aku gak ngarep apapun sama kamu. Kalau kita merasakan sayang sama anak-anak kita kan, kita tulus banget ya, gak ada, gak pengen dibayar apapun, gak ada buntutnya lah, gak ada udang dibalik batunya. Nah, itu kuncinya guys. Kalau kita merasa kita sudah terpenuhi, segala sesuatunya tulus, kita gak ada maunya, gak ada udang dibalik batunya, itu sama seperti ke universe bilang bahwa, aku adalah hal tersebut, ya kan. Tapi kalau kita ngarep-ngarep, aku gak memiliki hal tersebut, alias ujung-ujungnya zone. Terima kasih.